ini kita anggap ini adalah mesin pompa ya yang kita punya kita colokkan aja stiker mesin pompanya kemudian kita naikkan mcb kita nyalakan cara manual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para subscriber dan juga kawan-kawan yang baru berkunjung di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pasang saklar manual pompa air saklar yang kita gunakan adalah saklar merek broko dengan saklar plus step kontak seperti ini step kontak kita gunakan untuk stiker pada mesin pompa dan saklarnya kita gunakan untuk mematikan dan menyalakan pompa air secara manual kabel yang kita gunakan adalah kabel berukuran 2 x 1,5 mm untuk instalasinya ke saklar plus step kontak ini oke kita langsung kita masukkan kabel dari tedus menuju ke saklar yang akan kita pasang oke kabel hitam dan kabel biru disini sudah ada kabel yang masuk ke tedus yaitu kabel dari KWH PLN kabel biru adalah netral kabel hitam adalah pasah yang sudah terkonek di output MCB untuk kabel pasah atau kabel hitamnya ini ya apabila MCB kita naikkan maka disini ada strom untuk penyambungan kabelnya di tedus kita langsung sambungan dengan kabel hitam juga atau kabel pasah dari KWH PLN dan kabel birunya juga ya kabel biru sambung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah tersambung disini ketika tetapi tetapi jadi dan akan MCB, kita tes kemudian cara connectnya untuk kabel pasah yang warna hitam ini connect pada saklar di tombol merah dan kabel biru adalah kabel netral dari KWH PLN yang sudah tersambung disini connect pada salah satu lubang stop kontak ini stop kontak ini sama sini ke bawah ini kita perlukan kabel jamperan seperti ini pendek untuk kita pasangkan pada output saklar yaitu tombol putih ini ya ini saklar tombol putih menuju ke stop kontak ya yang disini jamper seperti ini jamper seperti ini ya jamper seperti ini disini akan tersambung ke kabel jamperan ini ya menuju ke stop kontak ya oke kita tes bagaimana simulasinya kita naikkan MCB ketika saklar on ini kabel jamperan ada strum untuk menuju ke stop kontak ya apabila saklar off atau mesin pompa nyamati arus terputus di stop kontak sekarang kita nyalakan lagi arus tersambung atau strum tersambung di stop kontak maka mesin pompa menyala ya seperti itu mincar jamper seperti ini ya pasar dari KWH PLN masuk di tombol merah pada saklar kemudian kasih kabel jumper di output saklar tombol putih menuju ke stop kontak stop kontak dibutuhkan kabel netral juga maka kabel netral dari KWH PLN yang sudah tersambung di TEDUS masuk ke sini sebagai kebutuhan netral pada stop kontak pasar dari sini dari saklar output saklar menuju ke ke stop kontak ya sebagai supply pasannya kita pasang langsung kita tes ya menggunakan lampu sebagai ininya mesin pompa ini kita anggap ini adalah mesin pompa ya yang kita punya kita colokkan aja stiker mesin pompa kemudian kita naikkan MCB kita nyalakan cara manual seperti itu ya cara pasang saklar manual untuk mesin pompa atau pompa air seperti ini atau bisa juga dengan solasi listrik sini juga bisa kasih ya sudah jadi seperti itu kita tes lagi sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati